Apa itu hand, foot and mouth disease? Itu kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia kita bilang namanya penyakit tangan, kaki, dan mulut. Nah sebenarnya apa sih penyakit tangan, kaki, dan mulut? Atau bahasa kerennya yang tadi flu Singapura tadi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini dia dari golongan enterovirus. Jadi enterovirus ini ada macam-macam yang bisa menyebabkan. Ada koksakivirus, ada human enterovirus, jadi dia ada macam-macam. Dan si virus ini ya dia akan menyebabkan infeksi tadi. Khasnya dia ada lesi atau ada ruam di tangan, kaki, dan mulut. Kalau untuk tandanya seorang anak terkena flu Singapura, yang pertama namanya infeksi virus, pasti tanda awalnya harus ada disertai dengan, diawali dengan demam. Jadi ciri pertama dia harus ada demam dulu. Nah saat muncul, mulai muncul gejala awal. Gejala awal bisa berupa nyeri tenggorokan, atau gak mau makan, atau nyeri saat menelan, atau nafsu makannya nurun. Atau beberapa anak biasanya suka nyeri atau gak enak badan. Setelah demam, satu hari atau dua hari kemudian mulai muncul itu ruam. Ruam yang pertama kali muncul biasanya di daerah mulut. Di daerah mulut terutama di belakang mulut. Dia kelihatan seperti ada ruam, atau kalau orang-orang bilangnya ada sariawan. Sariawan di bagian langit-langit belakang mulut. Kemudian si sariawan ini, dia ada lapisan itu. Lapisan ini lama-lama akan jadi pecah. Sehingga menyebabkan si anak jadi gak mau makan. Setelah muncul ruam di mulut, satu dua hari kemudian mulai muncul juga ruam-ruam, atau bintik-bintik merah di telapak tangan sama telapak kaki. Bintiknya khasnya itu dia awalnya ruam kemerahan dulu, terus kemudian dia ada beberapa yang menjadi ruamnya berisi cairan, atau bahasa medisnya namanya vesikal. Atau ruam berisi cairan yang nanti akan pecah, dan menyebabkan terlihatnya seperti ruam yang terbuka. Nah, penyakit tangan kaki dan mulut ini, dia biasanya ruam ini akan terjadi sampai hari ke-10, hari ke-14. Jadi, hari ke-10, hari ke-14 dia baru mulai hilang itu ruam. Sehingga fase penyembuhannya setelah hari ke-10, hari ke-14. Itu tanda-tandanya. Jadi, pertama ada demam, ada nyeri tenggorokan atau nyeri menelan, atau anak yang gak mau makan. Setelah demam muncul, satu dua hari kemudian muncul ruam. Awalnya di mulut, ruam itu bisa berupa ruam kemerahan atau bentuknya sariawan. Satu dua hari kemudian muncul di tangan dan kaki. Ini gak ada di badan? Gak ada nih. Dia cuma di tangan, mulut, tangan, sama kaki. Makanya kita sebut penyakit yang namanya penyakit tangan, kaki, dan mulut. Kalau untuk mengurangi gatalnya yang pertama, yang pasti harus mandi ya. Karena ini kan mitos nih. Kadang, kalau misalkan ada anak dengan ruam yang sering beredat dari masyarakat adalah, eh, jangan mandi. Sehingga resiko nanti si lesi yang pecah tadi bisa ada kuman masuk. Sehingga saat kumannya masuk, ada rasa gatal. Yang pertama, jadi harus mandi. Yang kedua adalah kita aplikasikan pelindung kulit. Krim pelindung kulit bisa berupa. Ya, berikan krim pelembab pada kulit bayi. Sehingga si kulit bayinya dapat terjaga. Sehingga resiko dia menjadi melebar juga jadi lebih rendah. Yang terakhir, ya bisa kita berikan obat-obatan untuk mengurangi rasa gatal. Obat-obatan ini biasanya ini sesuai anjuran dokter tuh. Jadi baiknya, bagusnya bawa periksa dulu ke dokter. Bawa periksa ke dokter, nanti kita lihat. Apakah memang perlu diberikan obat gatal atau tidak? Karena beberapa, kalau misalkan cuma lesi aja dan tidak ada keluhan sampai gatal, ya nggak usah dikasih obat. Ya balik lagi, nggak semua masalah akan selalu selesai dengan obat-obatan. Sama bayi. Kalau ke orang dewasa, orang dewasa memang bisa tertular. Tapi dia teluhannya, gejalanya tidak ada. Asimptomatik biasanya. Tidak ada gejala pada orang dewasa raksa. Tapi dia bisa menularkan ke bayi. Jadi dia sebagai karier. Jadi dia kena nih, si bapaknya punya anak, perlu Singapura. Dia kena. Dia paling keluar cuma panas, batu pila kayak flu biasa saja. Kayak radang tenggorokan, kayak common cough biasa. Terus dia ngobrol nih, eh dia gendong bayi yang lain. Dia bisa nularin ke bayi yang lain. Dewasa ke bayi bisa nularin juga. Yang penting tadi, penularan kan bisa dari ingus, bisa dari dahak, bisa dari sentuhan langsung ke lesi kulit yang pecah. Itu bisa kita hindari dengan cara jangan ciun-ciun. Jangan kontak langsung dengan pemberita yang terkena flu Singapura. Kalau istilahnya, kalau sudah ada bayi terkena flu Singapura, ya bagusnya diisolasi. Jangan kemana-mana dulu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih.